musik 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 asyik ya? kabar gimana? sekarang tanggal 9 gue denger lo rilis album ya? gue rilis album album ke? 5 sebenernya tapi dari 6 mungkinnya gue abis album ini gue cabut itu kenapa? karena emang mungkin ini kesepakatan bersama juga supaya sama-sama enak lah gitu gue otak atau kreativitas masih terus bikin lagu bahkan ini untuk album yang berikutnya aja ini gue udah, sebenernya materinya udah jadi semua, 10 gitu belum di belum di rekam sih, belum di produksi, cuman udah jadi jadi gue untuk nunggu timelinenya label kadang-kadang ya mereka kan juga banyak artis kayaknya gue gue gak mau bebebani juga akhirnya jadi namanya terbebani dong? gue gak, gak mungkin satu album ini 2 album terakhir nih masih pake udah pake nama maksa seperti itu lagi bukan nama elo ya gue ngeliat musik yang dari album jalur alternatif sampai yang artis-artis ini kayaknya susah deh untuk di untuk istilahnya di pasarkan gitu menurut gue itu karena memang selera orang lagi gak kesitu gitu jadi akhirnya radio kayak media-media kayak radio gitu tapi kalo menurut gue sih udah-udah enak karena kan lu udah dengar iya juga sih tapi kalo untuk ukuran yang baru sih yang lu ada susah gak juga menurut gue malah justru sekarang saat anak-anak baru sekarang ini gue jujur gue lumayan sirik gue segera gitu gue berharap umur gue se-mereka nih kayak 19-20 tahun tapi dengan situasi kondisi sosial media sekarang ini karena lu gak perlu lagi harus yang kayak oke gue harus main di TV gitu lu bisa bikin channel TV lo sendiri iya tapi sekarang kan pengaruh dari digital kan itu luar biasa makanya jadi lu lebih bisa ngembangin sendiri gue gak gue gak tau nih gue harus kemana ke majalah lu gak perlu iya bikin sosial media lu sendiri foto lu lu padang sendiri lu promosikan karya lu sendiri lu upload karya lu tanpa harus ada media radio segala macem gitu ya iya kalo lu ngerasa memang sekarang justru malah menurut gue kebalik gitu masyarakat ini menurut gue people power lagi apa istilahnya lagi naik gitu gue kalo gue gak dengerin gue gak pengen nonton TV gue tuh gak cantik itu kalo gue gak pengen dengerin radio ya gue tinggal ter spotify berarti itu kayak semacam apa industri nya maju atau udah kalo menurut gue makin maju justru asli makin maju karena lu udah gak bisa sekarang on demand mentality nya tuh kuat gitu nah gue pengen denger lagu ini saat ini sekarang gue gak tau ada hmm bisa diakses iya kalo dulu kan lu harus kayak request lu ke radio gitu lu iya karena memang ada seninya sih ada seninya lu harus nyebarin radio sendiri iya kayak yang gue tau gitu kayak sekelas ke Cobain aja iya kalo gak salah dia tuh sempet kayak not phone pura-pura jadi cewek gue semua buat request yang bener pertama ke radio sekolah sendiri terus pengaruh lu dengan Cobain di lu pergi apa sih wow dengan 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 gue sedikit memberatkan lu sih kalo di label lagunya manis-manis itu tapi enak sih tapi ketika lu sejak kapan terjun di grunge sendiri di komputer grunge dan lu mengenal grunge gue yang bikin gue pertama kali yang mau main musik ya ya merece ilvana itu itu yang pertama kali gue kepikiran untuk gue mau jadi musik sih nih nah itu karena pertama kali yang bikin gue mau main gitar adalah eh about the girl itu lagu pertama gue lah gitu iya gue masih plus 4 SD kali ya iya dan itulah yang akhirnya gue jadi yaudahlah gue kan jadi ini cuma kuping gue juga lumayan gak dengerin yang yang lain-lain juga iya 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 nah dari situ sebenernya rootsnya disitu hmm cuman ke label gue dulu tuh sebenernya suka juga sama namanya Jumera Quai oh iya oke disitu gue mulai paham gimana sih main keyboard gitu gimana sih gimana sih gue nyanyi sendiri dengan Joker iya 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 gue gue suka musik-musik kayak gitu gue sebenernya suka semua jenis musik sih gitu tapi yang gue suka karakter orang yang ngelawan arus tuh di Jura Jura berarti ketika lo waktu kenal musik Nirvana terus ketika lo di label itu gimana? gue kenal Nirvana terus gue kenal semua era 90s itu lu kalo mau tarik belakang gua itu awalnya gue suka banget sama rock and roll 60s gua suka banget sama Little Richard gua suka banget sama Elvish gua suka banget sama apa namanya hmm aduh siapa namanya ya pokoknya ada lah dia geng itu lah era itu dan kalo lo perhatiin kan era itu di beat bebet buatnya rock gitu pake roll gitu ya kan? jadi ya sebelum siapa-siapa teriak-teriak nih sebelum semua sebelum ada Robert Plant dia teriak atau segala macem si Little Richard udah teriak duluan ya oh lu dia main piano ya udah sebuah yang tau udah gitu udah lebih lepas iya dan gua ga tau gimana dari gua kecil dari gua TK kali dari gua itu emang gua suka musikin dulu sampe era kebawah sampe era kebawah nah gua suka jembra kue gua suka jembra kue itu kan buat gua namanya keyboard music jadi kalo musiknya ada keyboardnya ga enak gua main keyboard dengan keyboard gua bikin demo terus tiba-tiba mereka tertarik mungkin mereka ngeliat bukan dari lagu yang demo yang gua bikin tapi mereka ngeliat potensi gitu potensi dulu nya ya iya di label dari label tuh ngeliat gitu akhirnya gua diarahin dan setelah itu jaman dulu lu mau dapet kontrak label tuh wow susah sangat susah sangat susah maksudnya itu suatu pencapaian lah buat dia iya dari sekian banyak band dengan ini demo mau ga mau ya kan tiba-tiba eh gua dikontrak gitu terus anak gua anak kayak baik jadi lu nurut aja berarti ketika lu dapet kontrak yang lu rasain apa sih? happy men ya maksudnya kayak elat gua yang melatih men 20 tahun saat itu gitu masih 20 kali ya apa yang gua rasain gua ngerasain apa yang orang lain pengen rasain iya gua bersyukur dan gua senang lah berarti udah berapa tahun sampe lu mutusin sekarang gitu gitu ya bro gua dari tahun 2002 2002 2002 hampir 20 tahun ga tuh ya 12 tahun ya 12 tahun ya part of journey is the end iya harus akhirnya mungkin lu harus ada akhir iya harus ada akhirnya dan memang lu harus mengeluarkan dari diri lu yang sebenarnya kan mau ga mau gua sebenarnya dari album kedua tuh buruknya oh cuman belum ada kesempatan ya belum ini bang itu jadi ya udahlah gua ga terlalu nah emm maksain juga karena label kan tuh berganti juga tuh pemimpin-pemimpinnya kadang-kadang di ada berganti-ganti lah gitu ada beberapa yang oh memang supportive ada beberapa yang memang oke itu pengennya kayak gini ya gua ikut aja dan yang terakhir ya kemarin tuh gua dapet ENR segini kan iya terus omongi segini ini dan ini ya kita barengan di kontraknya gitu ga jauh bedalah gitu jaraknya kan sama-sama nge-band maksudnya gitu kita sama-sama udah dari panggung gitu terus tapi dia masuk ke posisi perusahaannya gitu kan iya karena lu bisa membedakan juga betul tapi dia tetep aja dia supportive banget dia ngerti banget nih apa bagaimana seniman itu karyanya tuh penting buat seniman dia tuh sangat menghargai dan makanya gua bisa no gua mau ganti nama jadi Marsiletah itu gua ga mau pake nama Elo lagi gua pengen pake nama komplit gua kasihan bapak mamar gua ngasih nama komplit gua ga pernah pake oke siap no gua kayaknya pengen musiknya kayak begini gua ga begini-gini oke siap bikin yang terbaik dan itu menjadi salah satu momen dimana gua akhirnya bisa seperti ini jadi jadi emang dia udah ngikutin gua udah ga ada ini lagi iya padahal sebenernya gua dari album kedua gua juga pengennya seperti ini juga aja cuman ya ya apa sih waktu itu masih Pak Ian ya terus masih berikutnya masih siapa yang pengen ya jualan lah ya ya karena kan bicara label kan lu lah untuk jualan ya tapi setidaknya gua udah meninggalin keyboard dan udah mulain gitar fokus di gitar lagi semenjak album kedua tuh album masih ada itu nah untuk yang sekarang ini album lu ini prosesnya berapa lama dengan berarti udah-udah lu di album yang ini berarti udah bener-bener lu iya lu makin-makin kesini makin kesini semakin gua iya semakin inilah gua sebenernya gua termasuk yang gini kalau lu ngomong proses berapa lama ini proses ini album cuman sebulan gua berempat gua sama kita juga drummer gua karena ada di studio kita berempat di studio udah pakein edisional daya apa-apa cuma kita berempat kita bikin musik yang kita suka masuk ke studio cuman sebulan gua inget banget terus nah ini lucu tuh karena rumah gua dijual rumah lama gua dijual terus gua udah hancur banget gitu rumah kadangnya udah kayak pas gua tracking terakhir lah gitu atau S gitu kan S17 atas gua rubuhnya untung tuh alat gak apa-apa wah gila sih kayaknya memang udah ngecabut iya udah ada tanda-tandanya ya yoi karena mungkin ada yang ini kali ada yang lewat kali nah terus sekarang gua juga kayak gak terlalu mikirin gitu gua gak terlalu terus sekarang kalo bikin lagu kayak album ini ya sesederhana fans gua suka gak ya nanti itu pasti ada pertanyaan gua akhirnya gua cuman fokus ke fans gua gua gak mikirin yang bukan fans gua yang gak menikmat musik gua lu suka lu gak selalu pasti tapi sejauh ini mereka promes gak dengan lu dulu lu sekarang kayak gini fans gua yang dulu fans gua yang dulu juga sebenernya gak terlalu yang gimana-gimana banget ya gitu secara karena terlalu mah jembok gitu ya terlalu luas kopnya gitu ya tapi yang sekarang nih ada timbul fans-fans baru yang emang lebih militan dan lebih supportive dan lebih vokal gitu kalo mendukung gitu dan gua lebih fokus sama mereka aja seberapapun mereka ya mereka cuma ini karena karena gua liat ya bang udah ada lingkupnya lu sekarang udah kecembur di kompensasi Rians memang banyak yang gua suka dengan lu gitu di musik lu dengan apa ya kalo gua ngeliat tuh gua sempet bilang sama temen-temen ini deadbole Indonesia nih mirip cara loop gua lebih kayak limbat sih kayaknya soalnya soalnya memang gua ngeliat gua ngeliat apa ya kayak kayak ya tadi gua bilang kan c1 selamat dan ada ada lu ada apa ya ada kayak semacam tipsnya dari dia jadi kutipan lu ngomong sama dia tuh ada disitu iya gua baca oh gini pas pas berarti ya kota lu berdua lah dia dia kan tajimuskan jadi kutipan lu sama dia ditulis jadi ada tipsnya ketika lu dengan haters dengan lu karena lu keceburnya di scene grass yang memang kalo gua liat lu ga ada sosok-sosok lagi selain kece dengan cumani ya kan bass bar ya bass bar bass bar chord sound banyak beberapa cuman ketika gua kaget juga oke nah iya iya jadi ada satu orang soloist lagi iya ya yang bass ring yang yang musiknya cinta-cinta nah aduh terakhir gua denger gua oke udah itu kan jadi kloses kan transisi kan gua bersyukur sih maksudnya gini oke gua bersyukur setidaknya gua punya rumah ya dalam gua berbasis itu penting gua karena lu ga gua ga tau haters atau ga ya gua gua ga peduli gua ga mikir gua ga mau membuat orang yang ga suka sama gua jadi suka itu yang tadi nyambung keomongan gua 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 mending bikin lagu buat orang yang suka gua selesai emang buat lu lu ga suka emang lu ga suka gua juga ga ada urusan nya juga ya terserah lu celera orang gua ga bisa pakai juga gua ga benci lu gua ga lu mau ngatain apanya gua bodoh amat juga karena lu ga ngasih gua makan apa-apa juga iya gua mendingnya fokus sama orang yang memang support gitu dan ini yang lagi gua lakukan gitu dan kebetulan banget komunitas grunge ini yang sejauh ini mereka supportive banget gitu dan buat gua kalo kenapa gua harus mikirin orang-orang yang ga support gua gitu mendingan gua fokus di orang yang support gua dulu udah itu aja dulu lain cerita kalo misalnya emang ternyata ga support gua eh pas denger lagunya suka ya bagus bonus buat gua tapi fokus gua ga kesitu fokus gua ke mereka bagaimana mereka bisa suka bagaimana mereka bisa ngemoshingin panggung gua gitu istilahnya itu gua nyanyi buat mereka dan gua bikin lagu buat mereka dan gua berkarya ya lu berkarya buat mereka yang suka udah selesai gua musuh kan terserah terserah gua ga ada musuh juga gua ga ada beban dirinya gua ga ada kalo emang lu ga suka ya emang ga suka kayak misalnya gini ter simple iya kayak misalnya gua ga terlalu cocok sama musik ini gitu bukan berarti gua benar gitu fansnya suka loh gitu ya udah itu kan cuma masalah selera doang gitu dan untungnya sih komunitas rumah ini sih yang mereka support lu dan gua happy mereka menerimanya dengan tangan terbuka ga cuma fansnya juga ga cuma penontonnya gitu tapi pelaku-pelakunya juga gitu kayak kayak mereka support lu baik banget C dia support gua terus kayak Robby juga dia gila gua ga pernah nyangka gua bakalan main gua cuma sekedar lih bling besok main lih iya di sini mau main ayo kita main main gua langsung gua ga nyangka terus kayak pokoknya yang kayak pelaku-pelakunya lah kayak amar kayak sumpah gitu kayak mereka welcome dengan lu mereka welcome gitu yang buat gua itu yang paling penting gitu itu saat kita bisa saling dukung satu sama lain dan itulah rumah rumah lu disitu iya berkreasi iya nah untuk di album yang ini nih single yang akan lo korin apa? ada di track satu namanya Hanyut 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 dan rata-rata itu rata-rata itu tentangnya apa sih lu juga ga tau hahaha gua ga Hanyut tuh mungkin lebih kayak lu Hanyut terbawa dengan situasi alunan musik yang bising gitu dan lu bebas untuk perhanyut gitu lu bebas untuk mengekspresikan kehanyutan lu dalam musik itu dengan tanpa batasan sama sekali gitu dan itu Hanyut sih kira-kira kayak gitu kayaknya kalo ga salah lu bikinnya kayak gitu kayaknya ga sama ya ga tau juga gua soalnya ga jelas ya satu album itu temanya apa lu bingung ga tau gua antistatis itu tentang kayak gua suka nama albumnya kan antistatis ada lagunya antistatis itu tentang bagaimana lu ga bisa statis ga sih dalam hidup lu statis statis menurut gua adalah antistatis dari kehidupan manusia lu terus berkembang lu terus berkumpul pikiran lu terus berevolusi secara fisik secara spiritual secara apapun manusia itu berkembang gitu iya dia ga statis dia ga diin ditempat kecuali lu robot iya robot itu harusnya perintah udah gitu dan gua suka antistatis sih intinya tentang lu rasain atas apa perubahan yang gua lagi jalanin lu rasain gua begini nih gua berevolusi untuk menjadi yang lebih baik daripada yang kemarin gitu gua pengen orang yang kerasain itu juga gitu makanya disitu ditulis antistatiskan saja semua biar kau rasakan apa yang ku rasakan gitu kayak gitu sih lirik-liriknya kebanyakan dan emang gua suka juga yang penting bisa bisa krealisasi apa yang lu berhasilkan di karya lu dan orang lu bisa nerima kayak kira-kira sesederhana sesederhana simple sih gua pagi sore sih bukan simple sederhana anjiiiiii deathball Jakarta deathball Indonesia medan baru eh medan jaya ada padang enak banget terakhir ada yang lu sampein gak dengan orang yang nonton channel youtube udah kulit atas yes support terus channel ini karena sekarang udah saatnya nih yang kayak gini-gini ini maju dan berkembang dan mendominasi mendominasi apa istilahnya ya mendominasi kehidupan orang gitu gua sih support banget dan mudah-mudahan dapur lefter bisa punya festival kan lu ajak pemain dong itu dia dapur lefter fast gitu iya kan ada floatingnya ada itu impian gua men impian gua 20 tahun serius loh serius? jadi using pin gua cuman kan gua mikir ya Desember ini 16 tahun yaudah gua hanting 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 itu emang planning gua 20 tahun ada dapur lefter fast tinggal ada yang mau ikut aja bantu support gua gua support jadi 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 thank you